Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Pada malam ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Sabda Tuhan. Namun sebelumnya, kita mohon pembinaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang sangat baik, kami mencap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami pada hari-hari ke depan. Dan sebelum kami beristirahat, kami ingin membaca dan merenungkan Sabdamu, sehingga Sabdamu boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tema dari Mari membaca Alkitab hari ini adalah Pembunuhan Orang Tak Bersalah. Firman Tuhan terambil dari kisah para rasul pasal 12 ayat 25 hingga pasal 15 ayat 35. Yang demikian, inginnya. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lugius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdo'alah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleuqia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pavos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka, dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan roh kudus, menatap dia dan berkata, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari. Dan ketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil merabah-rabah, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Paphos dan berlayar ke Perga di Pamphylia. Tetapi Johannes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia, di Pisidia. Pada hari sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, Saudara-saudara, Jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang meluhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri ini. Empat puluh tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di Padanggurun. Dan setelah membinasakan tujuh bangsa di Tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira empat ratus lima puluh tahun, sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Gisi dari suku Benyamin. Empat puluh tahun lamanya, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kendaku. dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri di baptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian hari padaku, kemudian daripadaku, membuat kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari sabat dan meskipun mereka tidak menemukan suatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu. Namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala suatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada menenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Masmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Masmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu lalu pada hari sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua Rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari sabat berikutnya, dengarlah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuh mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganeyaan atas Paulus dan Barnabas, dan mengusir mereka dari daerah itu. akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Iconium, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan roh kudus. Di Iconium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa. Sehingga sejumlah orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunianya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring berdirilah tegak di atas kakimu dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus mereka itu berseru dengan bahasa Likaonia dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia Barnabas mereka sebut Sius dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara maka datanglah imam dewa Sius yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantang dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru hai kamu sekalian mengapa kamu berbuat demikian kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu kami ada disini untuk memberitakan injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan walaupun rasul-rasul itu berkata demikian namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka tetapi datalah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid lalu kembalilah mereka ke Listra Iconium dan Antioquia di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerjaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamphilia di situ mereka memberitakan firman di Perga lalu pergi ke Atalia di pantai dari situ berlayarlah mereka ke Antiochia di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa bangsa lain kepada iman di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu beberapa orang datang dari Judea ke Antiochia dan mengajarkan kepada saudara di situ jikalau kamu tidak disunat menurut adat-istihadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan tetapi Paulus dan Barnafas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnafas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu mereka diantarkan oleh jemaat sampai di keluar kota lalu mereka berjalan melalui Venisia dan Samaria dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka tetapi beberapa orang dari golongan farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu berilah Petrus dan berkata kepada mereka Hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga maka diamlah seluruh umat itu lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantakan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara berkatalah Yaakobus hai saudara-saudara dengarkanlah aku Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala dari percabulan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat di rumah-rumah ibadat maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiochia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas yaitu Judas yang disebut Barsabas dan Silas keduanya adalah orang terpandang diantara saudara-saudara itu kepada mereka diserahkan surat yang berbunyi yang bunyinya salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiochia Syria Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus maka kami telah mengutus Judas dan Silas yang telah yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah dari daging binatang yang mati di cekik dan dari percap bulan jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini kamu berbuat baik sekianlah selamat setelah berpamitan Judas dan Silas berangkat ke Antioquia disitu mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul lalu menyerahkan surat itu kepada mereka setelah membaca surat itu jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan Judas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal disitu saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka dan mengutusnya tetapi Silas memutuskan untuk tinggal disitu Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan demikian sabda Tuhan syukur kepada Allah pembunuhan orang tak bersalah Yesus tidak seharusnya mati penyalipan Yesus adalah kematian dari orang yang tidak bersalah kisah para rasul 13 ayat 28 mengatakan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh bahkan pada waktu Tuhan Yesus mati banyak orang secara pribadi menyatakan bahwa ia tidak bersalah Pilatus orang politik yang menghukum Yesus agar ia mati menyatakan aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Yohanes 19 ayat 4 Jangan Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu Matius 27 ayat 19 Judas murid yang menjual Yesus senilai 30 perak mengakui aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah Matius 27 ayat 4 Salah seorang pembunuh yang mati bersama Kristus berkata orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lukas 23 ayat 41 salah seorang prajurit rumawi yang menjaga saat kematian Kristus memuji Allah dan berkata sungguh orang ini adalah orang benar Lukas 23 ayat 47 Untuk kita renungkan bersama Yesus mati bukan karena dosanya sesungguhnya ia tidak berdosa Yesus mati bagi dosa kita dosa kita menyebabkan ia dipaku dikayu salib seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya dengan jelas tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Yesaya 53 ayat 5 jika kita pernah bimbang tentang kasih Allah luangkanlah waktu untuk memandang salib Bapak Bapak Surgawi terima kasih karena Yesus Kristus mau mati bagi kami terima kasih untuk janjimu bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan memisahkan kami dari kasih Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini sebentar kami akan beristirahat mohon Tuhan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat beristirahat